Halo teman-teman pecinta catwa Macan tutul dan citah adalah dua hewan pemangsa yang merupakan keluarga kucing besar Bersama jaguar, mereka bertiga memiliki bentuk fisik dan pola bulu yang hampir mirip Nah, dalam video kali ini, admin akan membahas perbandingan dan pertarungan antara macan tutul versus citah Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe channel Dunia Penatang Liar Perbandingan Fisik Macan tutul punya tubuh yang kekar Tingginya sekitar 70 cm Panjangnya mencapai 2 meter Beratnya sekitar 90 kg Tubuhnya diselimuti dengan bulu berwarna kuning kecoklatan dengan pintik mawar di seluruh tubuhnya Pintik mawar inilah yang membedakan macan tutul dengan jaguar Untuk mengetahui lebih dalam tentang perbandingan macan tutul dan jaguar, silahkan cek video sebelumnya, link ada di deskripsi Macan tutul dilengkapi senjata berupa kaki kuat bercakar tajam Tubuh rotot Dan mulut yang berisi taring tajam Dengan kekuatan gigitan mencapai 300 psi Indra penglihatannya lebih tajam saat malam hari Sedangkan citah punya fisik yang lebih ramping Tingginya sekitar 90 cm Panjangnya sekitar 1,5 meter Dan beratnya hanya sekitar 65 kg Citah punya bulu berwarna kuning kecoklatan dengan pintik solid di seluruh tubuhnya Lalu ada garis air mata berwarna hitam dari bawah mata ke mulut Garis ini berguna untuk membantunya melihat saat beraktifitas di siang hari Senjata citah berupa kaki bercakar tajam Gerakan cepat Dan gigi taring tajam Mereka punya mata yang tajam Pendengaran yang sensitif Dan indra penciuman yang sangat membantunya dalam berburu Secara ukuran, macan tutur lebih besar dan kuat daripada citah Perbandingan kecepatan Dengan tubuh ramping dan bentuk fisik yang spesial Citah jadi pelari tercepat di muka bumi ini Kecepatan larinya mencapai 120 km per jam Dan dapat dijangkau hanya dalam waktu 3 detik saja Sedangkan macan tutur punya kecepatan sekitar 60 km per jam Mereka memang jarang menggunakan kecepatannya dalam berburu Jika harus diadu dalam lomba lari untuk acara 17an Maka citah menang telak Karena kecepatannya 2 kali lipat ketimbang macan tutur Perbandingan teknik berburu Macan tutur lebih suka berburu di malam hari Mereka mirip seperti harimau Berburu dengan cara mengintai mangsa Mendekatinya perlahan Ketika sudah dekat Ia akan menangkap dan melumpuhkannya Dengan gigitan di leher Biasanya mangsa akan dibawa ke atas pohon Agar tidak direbut pemangsa lain Sekalian buat stop makanan Sedangkan citah berburu di jangkari Memanfaatkan kecepatannya dalam berburu Mereka mengintai dari jauh Ketika berada dalam cara kejaran Maka citah akan mengeber kakinya Untuk mencapai kecepatan tinggi Guna menjangkau mangsa buruannya Cita tidak punya reheng Dengan gigitan kuat Mereka melumpuhkan mangsa Dengan gigitan di saluran pernafasan mangsanya Setelah mangsa takluk Cita akan memakannya langsung Dengan kecepatannya Cita punya peluang mangsa yang lebih banyak Ketimbang macan tutur Rasio keberhasilan citah dalam berburu Sekitar 58% Sedangkan macan tutur Hanya 38% saja Namun dari segi jenis mangsa Macan tutur punya mangsa yang lebih beragam Ketimbang citah Yang lebih menyukai mangsa Dari jenis mamalia berukuran sedang saja Citah punya peluang sukses berburu Yang lebih banyak ketimbang macan tutur Perbandingan pesaing Pesaing terberat macan tutur adalah Singa Hyena Dan anjing liar Sedangkan citah bersaing dengan singa Hyena Macan tutur Anjing liar Dan pemangsa sejenis Yang ukuran serta agresifitasnya hampir sama Perbandingan cara hidup Macan tutur ahli dalam memacat pohon Mereka sering menghabiskan waktu di atas pohon Dan turun ke bawah ketika berburu Atau memantau wilayahnya saja Macan tutur adalah hewan penyendiri Jarang bersosialisasi kecuali pas ada maunya Eh maksudnya pas musim kawin Sedangkan citah hidup secara berkelompok Dipimpin oleh pejantan terkuat Mereka mendiami suatu wilayah kekuasaan Dimana mangsa buruannya berkumpul Perbandingan hubungan dengan manusia Citah dan macan tutul adalah hewan puas Namun macan tutul punya sifat yang lebih agresif Dan sulit dikendalikan Sementara citah bisa diajari oleh manusia Hingga patuh dan jadi hewan peliharaan yang jinak di dalam rumah Macan tutul juga cukup berbahaya Karena dalam beberapa kasus Macan tutul sering menyerang dan memangsa manusia Sedangkan citah tidak punya catatan buruk Memangsa manusia Meski terkadang Mereka bisa tiba-tiba menyerang saat merasa terancam Tentu saja citah lebih bersahabat bagi manusia Ketimbang macan tutul Jika keduanya bertarung Siapa yang akan menang? Meskipun hidup secara berkelompok Namun citah akan panik ketika bertemu seekor macan tutul Beberapa pertarungan diantara keduanya Selalu dimenangkan oleh macan tutul Bahkan tak jarang Citah malah jadi mangsa bagi macan tutul Citah akan berlari ketika bertemu dengan macan tutul Karena jika sampai bertarung satu lawan satu Maka mereka akan kalah Persamaan kedua hewan ini Keduanya adalah keluarga kucing besar Mendiami wilayah Afrika Dan sebagian Asia Sama-sama menghindari air Takut dengan singa Populasinya sama-sama terancam punah Itulah perbandingan, pertarungan, dan persamaan antara citah dan macan tutul Semoga informasinya bermanfaat Mohon maaf jika masih banyak kesalahan